Analisa Falas Analisa Falas Analisa Falas Analisa Falas Analisa Falas Omikron ini masuk ke dalam negeri yang salah satunya adalah dengan cara penetapan perpanjangan masa karantina dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisanikin juga menjelaskan bahwa pemerintah telah memperketat semua jalur transosfaksi ya baik untuk udara, laut, dan darat untuk mencegah masuknya Omikron ke Indonesia nah respon yang positif dari pemerintah tersebut mampu meredam kelemahan rupiah sehingga rupiah ditutup meskipun melemah tapi cenderung tipis yang melemahnya, tidak melemah yang tadi pagi ya, melemah cukup tajam, sementara dari eksternal juga ada sentimen positifnya yaitu beberapa perusahaan farmasi juga ini bergerak cepat ya dalam respon virus Corona Omikron ini yang yang apa diantaranya perusahaan Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca yang sedang melakukan investigasi terhadap varian baru ini dan hal yang sama juga dilakukan oleh Pfizer dan Biontah ya yang apa keduanya mengatakan kalau perusahaannya bisa memodifikasi vaksin mereka secepat mungkin ya jika diperlukan untuk melawan Omikron dan faktor eksternal ini juga mampu meredam kekhawatiran pasar global ya yang tadinya muram ya di hari Black Friday itu benar Black walaupun hari Jumat tapi hari ini sentimen sudah agak membaik baik Pak Lwi yang paling seru adalah di Gold juga ini saya lihat ya sempat ke 1800 tapi drop tiba-tiba ke 1795.01 saat ini Gold sebenarnya apa yang terjadi sendiri Pak Lwi dengan Gold kita ya Gold itu sebagai South Heaven juga ya awalnya karena dengan adanya varian Omikron ini dikhawatirkan bahwa ini ada beberapa negara akan menjalankan kebijakan lockdown yang berujung pada pelambatan ekonomi yang akhirnya memicu pelarian dana ke South Heaven namun karena aksi jual yang emarak ada di sektor di harga komoditas terutama harga minyak yang ancyok hingga mencapai level terendah jalan setahun terakhir itu memicu penurunan bagi komoditas lainnya jadi Gold yang tadinya diuntungkan oleh South Heaven tapi karena ada aksi jual yang masif terhadap harga-harga komoditas jadi ikut terseret terseret penurunan sehingga di hari Jumat ya harga-harga hari ini cenderung bergerak flat terakhir mungkin Pak Alwi kita ke Euro maupun Ponserling ada melihat kedua motong ini akan bergerak seperti apa kalau kita lihat terutama di Euro Euro ini kemungkinan mata uang yang bisa dikatakan paling lemah karena ini ada divergensi kebijakan monitor antara The Fed dan ICB di satu sisi The Fed sudah mulai hokis akan melakukan attack ring pada akhir November ini dan beberapa pejabat The Fed mengatakan mungkin saja bisa dipercepat dan meningkat data PCI ini merupakan data inflasi acuan The Fed kemarin sudah naik ke 5% jauh dari target The Fed yang 2% ini memicu ekspektasi kenaikan sekuburnya The Fed sementara untuk ICB sendiri Kristen Lagat masih nyaman dengan kebijakan akomodatifnya jadi beberapa kali dalam pernyataannya Lagat mengatakan kalau pihaknya tidak akan melakukan penyatakan monitor karena itu bisa merosak pemulihan perbedaan kebijakan monitor ini yang menjadikan prospek euro dalam jangka panjang masih cenderung melemah terhadap dolar nah sementara untuk untuk selling atau ponseling juga ini masih dari sisi kebijakan diharapkan bulan-bulan ini BOE ini menaikkan sekuburnya tapi yang terjadi BOE masih tetap mempertahankan kebijakan dan ada juga faktor lain yang menghambat kenaikan selling yaitu mengenai kekhawatiran Brexit nah ini masalah dengan Irlandia Irlandia Utara ini masih menjadi ganjalan bahkan bisa saja ini merusak perjanjian Brexit yang sudah ditempur pada tahun 2020 nah ini yang sentimen-sentimen yang mengganjal euro dan selling jadi dari sisi kebijakan dolar masih unggul terhadap terhadap duang atau uang tersebut yaitu ATAM dan euro baik terima kasih banyak atas waktunya Pak Alwi selamat sore dan sukses selalu untuk Anda selamat sore terima kasih Nelisa Falas bersama Alwi Asegaf Reset Senalis GK Invest Sefahmi Andrian